assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang konco koi sa Indonesia jumpa lagi di channel kita samkoi Rejosari video kali ini sesuai janji kemarin kita akan memperlihatkan bagaimana cara pemasangan fat sama plastik UV di kolam tapi sebelum itu jangan lupa like subscribe dan komen Oke lanjut kita siapkan alat-alat dulu pertama ada special setajam hatiku yang kedua potong-potong setelah buat motong bewokku dan ketika greg 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 ada gergaji untuk apa ini langsung kita lihat kita buat klem dan nanti pemasangan fat di kolam menggunakan sisa-sisa pralon yang tidak terpakai kita buat klien kalau motong yang masih panjang nanti bisa digunakan lagi kita pakai yang selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini lubang dari skimmer kita pakai ah tali karet ini kita lubang dulu sama seperti itu asalkan jangan sampai menyentuh bibir pipa kurang lebih setengah cm dari pipa itu untuk lubangannya supaya nanti bisa rapat selamat menikmati oke, koncol-koncol sebelum kita lubangi kita pastikan dulu posisi fat sedaksimetris pojok-pojok sudah kita cek dulu sedaksimetris kita cari lubang boton drain-nya kita memakai dua lubang boton drain ini satu di sini satu di situ kalau kita kamera bisa mendekat cara melubanginya saya lupa tak iris seperti ini jangan sampai melubangi sampai di pojok selamat menikmati 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 selamat menikmati